Saudara, izinkan saya untuk memberikan kekuatan pengharapan dan juga firman Allah kepada kita semua yang ada di rumah masing-masing Bagaimana kita menghadapi sebuah kehidupan yang disebut dengan new normal yang akan diterapkan oleh pemerintah Filipi 4 ayat ke 8 dikatakan, jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang adil, semua yang suci Semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Allah mengajarkan kita, saudara, untuk berpikir sesuatu itu dengan cara yang benar Yaitu dengan cara yang positif, dengan cara yang baik Saudara, kesusahan ada dua macam Kesusahan karena sekitar kita, karena lingkungan, karena keadaan, karena ekonomi, karena keadaan badan yang tidak sehat Karena masa depan yang menurut pandangan Anda tertutup rapat dari sebuah kelancaran Namun, saudara-saudara, kesusahan itu ditimbulkan salah satu yang terbesar adalah dari cara kita berpikir, cara kita merasa, dan cara kita mengolah hidup Saudara, sumber kesusahan adalah terdapat di dalam pikiran dan tidak ada di hatimu Kalau pikiranmu itu memikirkan segala sesuatu yang sulit, yang tidak mungkin Maka saudara-saudara itu akan menjadi bagian yang mendorong hidup kita di dalam keputus asaan Kalau dalam perasaan kita adalah perasaan-perasaan yang serba negatif, serba curiga, serba tidak mempercayai Maka hidup kita juga akan dikendalikan oleh perasaan kita Tak kalah seseorang hidup dikendalikan oleh pikiran dan perasaan yang negatif Maka saudara-saudara, dampaknya pun masa depan akan negatif Siapa yang mau bergaul dengan orang yang suka mengeluh? Siapa yang mau bergaul dengan orang yang tidak punya semangat? Siapa yang mau bergaul dengan orang yang putus asa? Tidak ada yang bergaul Tidak ada yang mau bergaul dengannya Pada akhirnya dia akan ditinggalkan sendiri Saudara manusia akan meninggalkan orang-orang yang pesimis seperti demikian Namun Allah tentu tidak akan meninggalkan kita Tak kalah Allah menerima kita apa adanya Namun kemudian bukan menjadikan kita Kemudian tinggal menetap Lalu kita menjadi berjalan di tempat Kita tidak bergerak apa-apa Dan kita tidak berbuat apa-apa Apa yang kita bisa olah, saudara Keadaan tidak bisa kita ubah Namun pikiran dan perasaan kita, saudara Kita bisa ubah Apa yang disebut dengan new normal, saudara? Kehidupan menjadi normal Untuk bangsa kita ke depan Sesuatu yang memang tidak mudah Namun Anda bisa menormalkan pikiranmu Menormalkan perasaanmu dengan cara bagaimana? Pikirkanlah segala sesuatu yang baik Yang benar Yang suci Yang adil Yang manis Yang sedap didengar Yang disebut dengan kebajikan Yang patut dipuji Pikirkanlah semuanya itu Cara kita berpikir Cara kita merasa Menentukan hidupmu akan mengalami khususan atau tidak Saudara Ini Akuah ya Atau air mineral Saudara perhatikan baik-baik Saudara tinggal menjawab Saudara bisa menjawab bahwa Ini tinggal setengah Namun Anda bisa menjawab bahwa Ini masih setengah Saudara dua jawaban tentang tinggal setengah Dan masih setengah Yang tinggal setengah adalah Kefrustasi yang tinggal setengah Sebentar lagi habis Yang dikatakan masih setengah Adalah sebuah sikap yang positif Bahwa hidup ini Saudara-saudara Ada banyak berkat Yang ada di sekitar kita Yang ada di hidup kita Yang kita hitung pun Dari apa yang banyak Yang hilang Itu jumlahnya tidak terbatas Saudara-saudara Yang kekasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Semangat yang kita punya Bukan semangat karena sugesti Namun semangat karena Allah Menyertai kita Allah akan mengerjakan bagiannya Dan tugas kita adalah Mengerjakan bagian kita Mari saudara kita bergerak Punya semangat yang baru Punya optimis yang baru Memikirkan hal-hal yang indah Memikirkan hal-hal yang manis Karena mengapa? Karena Allah merancangkan yang di depan kita Sesuatu yang baik Kalau Allah izinkan kesulitan Kalau Allah izinkan kesusahan Kalau Allah izinkan masalah Kalau Allah izinkan problem Dalam hidup kita Saudara sedang masuk Ke sebuah sekolah kehidupan Saudara Orang-orang yang akan naik kelas Dia harus melewati sekolah Kehidupan yang penuh masalah ini Adalah sekolah kehidupan Yang Allah izinkan Yang Allah ingin kita kemudian Menjadi dewasa Menjadi kuat Dan belajar di dalamnya Sudahkan naik kelas secara iman Sudahkan naik kelas secara kehidupan Sebuah keterampilan Saudara Tidak pernah akan timbul Kalau dia tidak belajar Sebuah pengalaman hidup berhasil Itu tidak pernah terjadi Dari orang-orang yang tidak mengalami Kegagalan demi kegagalan Di dalam tahapan-tahapan sebelumnya Saudara yakinilah Bahwa Allah menyertai kita Allah menolong kita Allah tidak meninggalkan kita Kesusahan ada dua macam Karena lingkungan Karena keadaan Kita tidak bisa ubah Namun kesusahan yang ditimbulkan Oleh dirimu Itu adalah dikendalikan Oleh dirimu sendiri Kalau engkau berpikir negatif Kalau engkau merasa negatif Engkau putus asa Engkau mengeluh Maka segala apa yang ada Di depan kita Saudara menjadi surat Namun tak kalah kita Berpikir positif Punya hati yang penuh Dengan sukacita ilahi Karena mengapa? Karena Allah menyertai kita Alkitab berkata Filipi 4 ayat 8 Semua yang benar Semua yang adil Semua yang suci Semua yang manis Semua yang sedap Didengar yang sebut Dengan kebajikan Dan patut dipuji Pikirkanlah Semuanya itu Biarlah Tata Kristus Kristus hadir Ada di pikiran kita Kristus hadir bertata Juga di hati kita Tetap semangat Tetap optimis Allah menyertai kita Allah merancangkan Semua yang indah Yang ada di depan kita Saat ini Kita sedang ada Di dalam sebuah Sekolah kehidupan Yaitu Sekolah iman Untuk kita semakin Maju Di dalam segala hal Mari kita berdoa Bapak yang di dalam Sorga Jauhkan kami Dari kelukesah Jauhkan kami Daripada menyalahkan Masalah Jauhkan kami Ya Tuhan Dari sikap Kemudian menghakimi Keadaan Namun sesungguhnya Banyak kesusahan Ditimbulkan Karena kami berpikir Dengan cara salah Kami merasa Dengan cara salah Apa yang Firman Muka takannya Tuhan Kami ingin maju Kami ingin berpikir positif Kami punya iman Yang semakin kuat Yang manis Yang indah Yang suci Ada di dalam pikiran kami Dan kami hidup di dalamnya Allah menyertai Setiap jemaat Setiap anak Tuhan Yang sedang bergumul Dalam kehidupan ini Kesusahan yang ada Di lingkungan kami Tidak bisa terhindarkan Namun kesusahan Yang ditimbulkan Oleh pikiran Dan perasaan kami Kami bisa atasi Dengan berpikir positif Dengan meyakini Dengan penuh iman Allah menyertai Kehidupan kami Dan membimbing kami Ke arah yang indah Di depan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Tuhan memberkati